Intro Bakota Pandora, pengakuan Kalina Oktarani terkait perlakuan dan layanan sebuah Biro Perjalanan Umroh Haji yang pernah memberangkatkannya ke Tanah Suci membuka kasus lain. Dua tahun lalu, Lasti Anissa pemilik Adatur rupanya juga pernah meninggalkan masalah kepada pasangan Fadlan Lira Firna. Beriringan perseteruan pemilik travel dengan Kalina, Fadlan dan Lira seperti mendapat momentum menagih hutang yang sudah mereka setorkan untuk keberangkatan Haji dan Umroh tahun 2016. Semuanya ya, kalau sama Adatur ini kayaknya udah hampir semuanya lah. Kita ngorbanin waktu juga udah hampir dua tahun ini. Terus dari percaya sampai benar-benar krisis kepercayaan banget. Ya terus kita juga apa ya, ternyata dia juga pinter memutarbalikan fakta di belakang gitu. Hanya saja berbeda dengan Kalina yang ribut soal endorse, Fadlan dan istrinya justru merasa ditipu. Berawal dari rencana berangkat Haji, pasangan ini menyetor uang hampir 200 juta rupiah. Pada waktunya pihak travel tak bisa memberangkatkan mereka. Hampir dua tahun, Adatur baru membayar 50 juta rupiah. Kekurangan itulah yang hingga kini belum juga dilunasi. Urusan kita sama dia tuh cuma uang. Jadi kalau dia gak suka ditagih, harusnya ya dia selesaikan uangnya gitu. Jangan malah memutarbalikan fakta terus malah fitnah-fitnah yang gak benar tentang kita. Jadi kayak ngeblurin masalah gitu. Padahal masalahnya uang. Kalau dia sudah dikembalikan itu 50 juta pertama, terus dikembalikan lagi sama dia yang kedua 25 juta. Setelah berapa lama kita tagih. Nah sampai akhirnya dari tahun 2015 ini, di tahun 2017 ini akhirnya kita minta diselesaikan. Terakhir dari beberapa lama pejanji-janji untuk diselesaikan. Dan akhirnya kemarin di bulan April, akhir bulan April mereka mau menyelesaikan. Bahkan pemiliknya juga berkomitmen sama saya gak akan pergi kemana-mana gitu ya. Kembaran Fadli ini bersabar tidak melaporkan ke polisi karena pihak adatur sudah berjanji akan membayar. Namun janji tinggal janji. Tanggal 23 Mei nanti adalah batas akhir kesabarannya. Jika tidak juga melunasi, ia akan melaporkan ke pihak berwajib. Ya pada hari ini tanggal 15 memang pada siang tadi pemiliknya datang ke lokasi syuting untuk memberikan kepada saya giro. Ya giro sebesar 153 juta rupiah untuk pengembalian sisa uang saya yang harus dikembalikan. Dan ternyata giro-nya juga mundur. Sebenarnya kita minta selesaikan uangnya selesai semua. Tapi memang dia hanya baru bisa ini giro dan dijanjikan lagi kembali kepada saya di minggu depan. Tanggal 15 ini ternyata di tanggal 15 ini kami diberikan giro mundur. Satu minggu. Jadi uang kami yang 9.500 plus 20.000 dikurs ke rupiah. Nah itu nilainya di sini ada ya? 23 tanggal 23 Mei. Andaikan tanggal 23 Mei ini belum juga selesai. Dalam artian giro tersebut belum ada isinya. Kita akan perkarakan ini ke jalur hukum. Buruknya layanan ada tur juga dialami keluarga Ryo Reifan yang pernah bergabung dalam jamaah umroh. Ada nominal yang dikeluarkan di sana. Karena masalah kamar waktu di Medina. Ya sudah. Akhirnya dia, ya intinya ya dia ngelesa apa semua segala macam. Dia tidak mau. Intinya dia tidak mau mengganti. Saya minta tolong sama ada. Masa itu momen, saya di sana. Saya minta tolong sama saudara-saudara saya ya. Saudara saya yang di sini. Untuk meminta hak saya, uang saya. Yang netabene saya tidak harus membayarkan itu hotel dong. Itu dibilang debt collector. Oh saya tersinggung. Saudara saya dibilang begitu. Pengakuan dua orang sahabat ini seperti memberi angin bagi Kalina. Ia semakin yakin bahwa laporan Lasti terhadap dirinya hanya strategi lari dari masalah sesungguhnya. Faktanya, sang pemilik travel kini dihadang masalah penipuan yang akan dilaporkan Fadlan. Menghadapi ancaman tuduhan penipuan dan dikeroyok tiga orang sekaligus, Lasti tak bergeming. Menurutnya, ia sudah membayarkan hak Fadlan dan siap membeberkan bukti pembayarannya. Saya tidak mau bahas Lira. Saya lebih fokus kepada Kalina, Lira, Fadli dan Fadlan sudah saya anggap seperti saudara sendiri. Kalau urusan saya dengan hotel di sana, itu urusan saya kerjasama dengan hotel. Namanya kerjasama dengan hotel, itu biasa ada kredit fasilitis, biasa. Negara juga punya hutang, kita memang waktu itu ada kerjasama dengan hotel, kita ada kredit fasilitis. Lalu saya ditagihkan, saya bayar. Sudah saya bayar, ada buktinya saya bayar.